Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Abunawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya Suatu kali, Abunawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan Karena dia sangat membutuhkan uang Istrinya pun menyetujui rencana itu Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing Berkerutlah kening Abunawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing Abunawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing Tetapi keledai Seseorang tadi lantas menantang Abunawas untuk segera menjual hewan itu di pasar Abunawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya Abunawas meneruskan perjalanannya Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya Dia menanyakan mengapa Abunawas menunggangi seekor kambing Yang bukan merupakan hewan tunggangan Abunawas tentu saja langsung menyangkal Dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai Yang merupakan hewan kendaraan Orang kedua yang bicara dengan Abunawas ini mempersilahkan Abunawas untuk menanyakan sendiri Kepada orang-orang di pasar Apakah hewannya itu kambing atau keledai? Kali ini Abunawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai Abunawas berjalan lagi menuju ke pasar Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang Yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai Dia menanyakan kepada Abunawas Tidak kemanakah kambing itu dibawa? Abunawas jadi terperangah dan mulai ragu Sudah tiga orang menyebut keledainya itu sebagai kambing Orang ketiga ini terus meyakinkan Bahwa hewan yang dibawa Abunawas merupakan kambing Akhirnya di tangan orang keempat Abunawas menjual kambing itu dengan harga tiga dirham Sesampainya di rumah, Abunawas mendapat omelan dari sang istri Karena menjual keledai dengan harga sangat murah Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama Bersama rasa dongkolnya, Abunawas perencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya Seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya Kesempatan pun tiba Suatu kali, Abunawas menyadari bahwa empat orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan Husey makan, Abunawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut Menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual Dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar Hal ini tentu membuat para penipu tertarik Mereka mendatangi Abunawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi Ujar salah satu dari mereka Berapa? Tanya Abunawas, pura-pura tertarik Seratus dinar? Kata mereka, mantap Dengan berpura-pura berat hati Abunawas melepas tongkat itu dengan harga seratus dinar Wah, untung besar bagi Abunawas Para penipu mencoba ke warung Dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung Abunawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu Karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu Abunawas kok dilawan? Hahaha Abunawas memenangkan lomba berburu Suatu hari yang cerah Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu Namun di tengah perjalanan Salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jail Menyusul dengan terenganga di atas kudanya Baginda Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu Kata Abu Jail sambil mendekati sang raja Apa usulmu, wahai Abu Jail? Tanya Baginda Raja Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk Bagaimana kalau kita sayembarakan saja Ujar Abu Jail dengan raut wajah serius Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sekundi uang emas Tapi kalau kalah Hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan Tutur Abu Jail meyakinkan Baginda Raja Akhirnya sang raja menyutujui usulan Abu Jail tersebut Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya Maka dipanggilah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akalicik dari Abu Jail Yang ingin menyinggirkan dari istana Tapi Baginda Raja memaksa Dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu kalau Abu Jail sekarang diangkat menjadi pejabat istana Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya Untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti Namun karena kecerdikannya Abu Nawas tersenyum meriang Abu Jail yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas Menjadi penasaran dibuatnya Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini Pikir Abu Jail dalam hati Akhirnya Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana Raja dan seluruh rakyat menunggu Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu Trompet tanda mulai aduk ketangkasan pun telah ditiup Abu Jail segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara Anehnya Abu Nawas justru sebaliknya Ia dengan santai menaiki kudanya Sehingga para penonton banyak yang berteriak Singkat cerita menjelang sore hari Tampaklah kuda Abu Jail memasuki pintu gerbang istana Ia pun mendapat sambutan meriah Dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jail Tampak puluhan hewan yang mati terpanah Abu Jail dengan senyum bangga Memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan Aku Abu Jail berhak memenangkan lomba ini Lihat Binatang buruanku banyak Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku Teriaknya lantang Yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan Tidak berapa lama kemudian Terdengar suara kaki kuda Abu Nawas Semua orang menertawakan dan meneriakinya Karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali Ia malah tersenyum dan melambekan tangan Baginda Raja menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan Dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut Dan kesempatan pertama Para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jail 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan Kata salah satu pengawal Kalau begitu akulah pemenangnya Karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun Teriak Abu Jail dengan sombongnya Tenang, tenang Aku membawa ribuan binatang Jelaslah aku pemenangnya Dan engkau wahai Abu Jail Silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba Semua binatang boleh ditangkap Yang penting jumlahnya Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning Yang telah diisi dengan ribuan semut merah Jumlahnya sangat banyak Baginda Mungkin ribuan Kami tak sanggup menghitungnya lagi Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu Melihat kenyataan itu Abu Jail tiba-tiba saja jatuh pingsan Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas Kecerdikan dan ketulusan hati Pasti bisa mengalahkan kelicikan Kisah Abu Nawas punya peci ajaib Bisa melihat surga dan beda dari cantik Berikut ceritanya Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian Menuju masjid Untuk menunaikan sholat subuh Setibanya di masjid Ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul Meskipun saat itu ajan subuh belum berkumandang Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya Ada yang berdikir Ada yang sholat sunnah Ada juga yang membaca Al-Quran Sembari menunggu datangnya waktu subuh Setelah selesai menunaikan sholat subuh Dan zikir Orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid Ketika sampai di halaman masjid Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri Sambil memandangi topinya Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran Hei Abu Nawas Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu Sampai-sampai terlihat sangat bahagia Tanya salah satu jamaah Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku Jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan Mendengar jawaban itu Para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas Dikarenakan sangat penasaran Salah satu dari mereka berkata Sini coba aku lihat Tapi aku tidak yakin Kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat Ujar Abu Nawas sambil mencegahnya Memangnya kenapa Abu Nawas? Jawab jamaah dengan serempak Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja Yang bisa melihat surga dan bidadari Di dalam topiku ini ujarnya Sini coba aku lihat Ucap salah satu jamaah Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya Orang tersebut segera melihat ke dalam topi Lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya Benar juga Aku melihat surga dan bidadari Luar biasa sekali Ucap orang itu berbohong Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman Jamaah lainnya pun ikut penasaran juga Benarkah? Coba aku ingin melihatnya Ucap jamaah lainnya Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas Ia terbelalak Lantaran tidak melihat apa-apa Namun Lagi-lagi karena gengsi Takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman Dia pun terpaksa berbohong Iya benar Aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu Ujar jamaah lainnya Akhirnya Semua jamaah mencobanya Dan jawabannya pun sama Karena gengsi Takut dibilang bukan orang soleh Dan kurang beriman Sampai tibalah giliran terakhir Seorang jamaah yang dikenal pendiam Ia pun mengambil topi Abu Nawas Dan melihat ke dalamnya Dia tidak melihat apa-apa Justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas Orang itu langsung melempar topi ke tanah Dan berkata dengan sedikit nada jengkel Aku tidak melihat apa-apa Yang ada bau apek Lalu kau akan menuduhku Orang tidak beriman Tutur orang itu kepada Abu Nawas Melihat hal itu Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal Kemudian Abu Nawas berkata Aku juga sama sepertimu Aku tidak melihat apa-apa Tegas Abu Nawas Sambil menahan tawa Hei Kalian semua Jangan hanya takut Dibilang orang tidak beriman Lalu membohongi diri sendiri Dan orang lain Selama taat beribadah Dan menjauhi larangan Allah Kalian tidak perlu takut Dan tak perlu malu kepada orang lain Disebut sebagai orang yang tidak beriman Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu Lagian mana mungkin Surga bisa terlihat Sementara Kalian belum mati Tanpa Abu Nawas Seketika Mereka yang tadinya Menggeruminin Abu Nawas Langsung membebarkan diri Sambil menahan rasa malu Kisah Abu Nawas Menjual rajanya Untuk dijadikan budak Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan Bahkan ia hampir putus asa Sudah dua hari Dapur tidak mengepul asap Karena tidak ada lagi Barang yang bisa ia jual Satu-satunya jalan Yang bisa dia ambil Adalah menjual manusia Untuk dijadikan budak Sebenarnya Jika Abu Nawas mau Dia bisa saja Menjual teman-temannya Namun Ia tidak tega Karena teman-temannya Bukan orang kaya Melainkan orang miskin Seperti dirinya Jalan satu-satunya Yang bisa dilakukan Abu Nawas Adalah menjual manusia Akhirnya Abu Nawas Memutuskan sesuatu Yang tidak biasa Ia akan tetap Menjual manusia Untuk dijadikan budak Oleh si pembelinya Bukan menjual temannya Melainkan rajanya Harun al-Rashid Menurut Abu Nawas Hanya baginda raja Yang pantas untuk dijual Bukankah selama ini Baginda raja Selalu mempermainkan dirinya Dan menyengsarakan pikirannya Maka sudah sepantasnya Bagi Abu Nawas Untuk menyusahkan Baginda raja Abu Nawas Mencari cara Agar bisa menjual Baginda raja Harun al-Rashid Ia pun mendapat ide Dan menjumpai sang raja Ada sesuatu Yang amat menarik Yang akan hamba Sampaikan Hanya kepada Paduka yang mulia Ucap Abu Nawas Apa itu Wahai Abu Nawas Tanya baginda Langsung tertarik Sesuatu Yang hamba yakin Belum pernah terlintas Di dalam benak Paduka yang mulia Kata Abu Nawas Meyakinkan Kalau begitu Cepatlah ajak aku Kesana Untuk menyaksikannya Kata baginda raja Tanpa curiga sedikitpun Tetapi baginda Kata Abu Nawas Sengaja tidak Melanjutkan kalimatnya Tetapi apa Tanya baginda Tidak sabar Bila baginda Tidak menyamar Sebagai rakyat Rakyat biasa Maka pasti Nanti orang-orang Akan banyak Yang ikut Menyaksikan Benda ajaib Itu Kata Abu Nawas Karena memiliki Keinginan besar Dan rasa penasaran Yang begitu besar Baginda raja Bersedia Menyamar Jadi rakyat biasa Melihat Penyamaran Sang raja berhasil Abu Nawas Dan baginda raja Berangkat Menuju Ke sebuah hutan Setibanya Di sana Abu Nawas Mengajak Baginda raja Menegati sebuah Pohon besar Dan rindang Ia pun Meminta Sang raja Untuk menunggu Sementara itu Ia pergi Menjumpai seorang Badui Yang pekerjaannya Menjual budak Abu Nawas Mengajak pedagang budak Itu untuk melihat Calon budak Yang akan dijual Kepadanya Agak jauh Abu Nawas Enggan Menjumpai sang raja Dan merasa Tidak tega Sementara itu Abu Nawas Beralasan Calon budak Yang akan dijualnya Adalah teman Dekatnya sendiri Setelah pedagang budak Itu memperhatikan Dari kejauhan Ia merasa cocok Abu Nawas Pun membuatkan Surat kuasa Yang menyatakan Bahwa pedagang budak Sekarang mempunyai Hak penuh Atas diri orang Yang sedang duduk Di bawah Pohon rindang itu Abu Nawas Pergi Begitu menerima Beberapa Keping uang emas Dari pedagang budak Baginda raja Masih menunggu Abu Nawas Di bawah Pohon rindang tersebut Sampai Tibalah pedagang budak Menghampiri dirinya Baginda raja Merasa heran Mengapa Abu Nawas Tidak juga muncul Dan mengapa Ada orang lain Selain dirinya Dan Abu Nawas Siapa engkau Tanya baginda raja Kepada pedagang budak Aku adalah Tuanmu sekarang Kata pedagang budak Itu agak kasar Tentu saja Pedagang budak Tidak mengenali Baginda raja Harun al-Rashid Dalam pakaian Yang amat sederhana Apa maksud Perkataanmu tadi Hanya baginda raja Dengan wajah Merah padam Abu Nawas Telah menjual Engkau Kepadaku Dan inilah Surat kuasa Yang baru dibuatnya Kata pedagang budak Dengan kasar Abu Nawas Menjual diriku Kepadamu Kata baginda Makin murka Ya Bentak Pedagang budak Taukah engkau Siapa aku ini Sebenarnya Tanya baginda Geram Tidak Dan itu Tidak perlu Kata pedagang budak Seenaknya Lalu ia menyeret Budak barunya Ke belakang rumah Sultan Harun al-Rashid Diberi parang Dan diperintahkan Untuk membelah kayu Baginda raja Merasa heran Dengan semua Yang diperintahkan Ia melihat Begitu banyak Tumpukan kayu Di belakang rumah Baduy itu Sehingga Memandangnya saja Sultan Harun al-Rashid Sudah merasa ngeri Apalagi harus Mengerjakannya Ayo kerjakan Perintah si pedagang budak Meski ia merasa Kebingungan Dengan semua Sultan Harun al-Rashid Mencoba untuk Melakukan perintah Dari tuan barunya Sultan Harun al-Rashid Secara perlahan Memegang kayu Dan mencoba Membelahnya Namun Si Baduy Melihat cara Sultan Harun al-Rashid Memegang parang Merasa aneh Kok ini bagaimana Bagian parang Yang tumpul Kok arahkan Ke kayu Sungguh Bodoh sekali Sultan Harun al-Rashid Mencoba Membalik parang Hingga bagian Yang tajam Terarah ke kayu Ia mencoba Membelah Namun Tetap saja Pekerjaannya Terasa aneh Dan kaku Bagi sebaduy Oh Beginikah Dari tak Orang-orang Miskin Mencari Sesuap Nasi Harus Bekerja Keras Lebih dahulu Wah Lama-lama Aku tak Tahan Juga Gumam Sultan Harun Al-Rashid Si Baduy Menatap Sultan Harun Al-Rashid Dengan pandangan Heran Dan Lama-lama Menjadi Marah Ia Merasa Rugi Barusan Membeli Budak Yang Bodoh Hei Baduy Cukup Semua Ini Aku tak Tahan Kurang Ajar Kau Budaku Harus Patuh Kepadaku Kata Baduy Itu Sembari Memukul Sang Raja Tentu Saja Raja Yang Tak Pernah Diperlakukan Kasar Itu Menjerit Keras Saat Dipukul Kayu Hei Baduy Aku Adalah Rajamu Sultan Harun Al-Rashid Kata Baginda Sambil Menunjukkan Tanda Kerajaannya Pedagang Budak Itu Kaget Dan Mulai Mengenal Baginda Raja Ia Pun Langsung Menjatuhkan Diri Sembari Menyembah Baginda Raja Sang Raja Mengampuni Pedagang Budak Itu Karena Ia Memang Tidak Tahu Tetapi Kepada Abu Nawas Baginda Raja Amat Murka Dan Gemas Ingin Rasanya Beliau Meremas Remas Tubuh Abu Nawas Seperti Telur Kisah Abu Nawas Dikabarkan Mati Setelah Kejadian Abu Nawas Menjual Baginda Raja Menjadi Budak Baginda Raja Pulang Ke Istana Dan Langsung Memerintahkan Para Prajurit Menangkap Abu Nawas Tetapi Abu Nawas Telah Hilang Entah Kemana Karena Ia Tahu Sedang Diburu Para Prajurit Kerajaan Dan Setelah Ia Tahu Para Prajurit Kerajaan Sudah Meninggalkan Rumahnya Abu Nawas Baru Berani Pulang Ke Rumah Suamiku Para Prajurit Kerajaan Tadi Pagi Mencarimu Ya Istriku Ini Urusan Gawat Aku Baru Saja Menjual Sultan Harun Arasid Menjadi Budak Apa Tanya Sang Istri Raja Kujadikan Budak Kenapa Kau Lakukan Itu Suamiku Supaya Dia Tahu Di Negrinya Ada Praktek Jual Beli Budak Dan Jadi Budak Itu Sengsara Sebenarnya Maksudmu Baik Tapi Baginda Pasti Marah Buktinya Para Prajurit Diperintahkan Untuk Menangkapmu Menurutmu Apa Yang Akan Dilakukan Sultan Harun Arasid Kepadaku Pasti Kau Akan Dihukum Berat Gawat Aku Akan Mengerahkan Ilmu Yang Kusimpan Abu Nawas Masuk Kedalam Ia Mengambil Air Wudu Lalu Mendirikan Sholat Dua Rakaat Setelah Itu Abu Nawas Berpesan Kepada Istrinya Apa Yang Harus Dikatakan Bila Baginda Datang Tidak Berapa Lama Kemudian Tetangga Abu Nawas Kekir Karena Istri Abu Nawas Menjerit Ada Apa Ini Tanya Tetangga Abu Nawas Sambil Tergopo Gopo Suamiku Mati Hah Abu Nawas Mati Iya Kini Kabar Kematian Abu Nawas Tersebar Keseluruh Pelosok Negeri Baginda Yang Mendengar Kabar Tersebut Pun Terkejut Kemarahan Dan Kegeraman Beliau Agak Susut Mengingat Abu Nawas Adalah Orang Yang Paling Pintar Menyenangkan Dan Menghibur Baginda Raja Baginda Raja Beserta Beberapa Pegawai Dan Seorang Tabib Istana Segera Menuju Rumah Abu Nawas Tabib Segera Memeriksa Abu Nawas Sesaat Kemudian Ia Memberi Laporan Kepada Baginda Bahwa Abu Nawas Memang Telah Mati Beberapa Jam Yang Lalu Setelah Melihat Sendiri Tubuh Abu Nawas Terbujur Kaku Tak Berdaya Baginda Raja Merasa Terharu Dan Meneteskan Air Mata Beliau Bertanya Kepada Istri Abu Nawas Adakah Pesan Terakhir Abu Nawas Untukku Ada Paduka Yang Mulia Kata Istri Abu Nawas Sambil Menangis Katakanlah Kata Baginda Raja Suami Hamba Abu Nawas Memohon Sudilah Kiranya Baginda Raja Mengampuni Semua Kesalahannya Dunia Akhirat Depan Rakyat Kata Istri Abu Nawas Terbata Bata Baiklah Kalau itu Permintaan Abu Nawas Kata Baginda Raja Menyanggupi Jenasa Abu Nawas Diusung Di atas Keranda Kemudian Baginda Raja Mengumpulkan Rakyat Di Tanah Lapang Beliau Berkata Wahai Rakyatku Dengarkanlah Bahwa Hari ini Aku Sultan Harun Al-Rasid Telah Memaafkan Segala Kesalahan Abu Nawas Yang Telah Diberbuat Terhadap Diriku Dari Dunia Hingga Akhirat Dan Kalianlah Sebagai Saksinya Tiba Tiba Dari Dalam Keranda Yang Terbungkus Kain Hijau Seketika Pengusung Jenasa Ketakutan Apalagi Melihat Abu Nawas Bangkit Berdiri Seperti Mayat Hidup Seketika Rakyat Yang Berkumpul Lari Tunggang Langgang Bertuburkan Dan Banyak Yang Jatuh Terkilir Abu Nawas Sendiri Segera Berjalan Kehadapan Baginda Pakaiannya Yang Putih Putih Bikin Baginda Gemeter Juga Kau Kau Sebenarnya Mayat Hidup Atau Memang Kau Hidup Lagi Hanya Baginda Dengan Gemeter Hamba Masih Hidup Tuhanku Hamba Mengucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Atas Pengampunan Tuhanku Jadi Kau Masih Hidup Ia Baginda Segar Bugar Buktinya Ini Hamba Merasa Lapar Dan Ingin Segera Pulang Kurang Ajar Ilmu Apa Yang Kau Pakai Abu Nawas Ilmu Dari Mahaguru Sufi Guru Hamba Yang Sudah Meninggal Dunia Ajarkan Ilmu Itu Kepadaku Tidak Mungkin Baginda Hanya Guru Hamba Yang Mampu Melakukannya Hamba Tidak Bisa Mengajarkannya Sendiri Dasar Pelit Baginda Menggerutu Kecewa Kisah Abu Nawas Ajari Gelede Membaca Pada Suatu Hari Seorang Menteri Tiba-tiba Punya Niat Jelek Kepada Abu Nawas Menteri Tersebut Iri Pada Perhatian Raja Yang Dianggap Berlebihan Kepada Abu Nawas Tak ada Angin Dan Tak ada Hujan Menteri Tersebut Tiba-tiba Memberikan Seekor Keledai Pada Abu Nawas Ajari Keledai Itu Membaca Dalam Dua Minggu Datanglah Kembali Kemari Kita Lihat Akhirnya Ujar Sang Menteri Pada Abu Nawas Tanpa Mikir Panjang Dan Melontarkan Pertanyaan Abu Nawas Menerima Keledai Pemberian Menteri Padahal Dalam Hatinya Abu Nawas Merasa Cemas Apakah Dia Bisa Menuruti Kemauan Sang Menteri Atau Tidak Ia 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 Penasaran Dengan Maksud Tujuan Si Menteri Yang Tiba Tiba Memberikan Keledai Apakah Ini Satu Di Antara Timur Dayanya Buat Menghancurkan Nama Baikku Tanya Abu Nawas Dalam Hati Meski Merasa Cemas Abu Nawas Tetap Berusaha Tenang Dua Minggu Kemudian Abu Nawas Kembali Ke Istana Dan Bertemu Dengan Menteri Tanpa Banyak Bicara Sang Menteri Kemudian Mengajak Abu Nawas Menghadap Baginda Raja Baginda Saya Akan Perlihatkan Siapa Sesungguhnya Diriku Ini Kata Menteri Tersebut Hai Menteri Ada Apa Dengan Dirimu Tanya Baginda Raja Dengan Suara Tinggi Tenang Baginda Hari Ini Baginda Akan Tahu Kecerdasan Akalku Sesungguhnya Mengungguli Kecerdasan Abu Nawas Ucap Menteri Itu Dengan Angkuh Mendengar Pernyataan Menteri Tersebut Abu Nawas Merasa Heran Dan Penasaran Dengan Maksud Omongan Sang Menteri Apa Yang Akan Dibuat Oleh Menteri Ini Gumam Abu Nawas Dalam Hati Baiklah Bila Satu Di Antara Kalian Menang Maka Ia Memiliki Hak Memperoleh Satu Kantung Dinar Ini Namun Untuk Yang Kalah Akan Dihukum Tiga Bulan Di Penjara Tutur Baginda Raja Tak Bisa Mengelak Abu Nawas Terpaksa Menyanggupi Permainan Yang Ia Anggap Aneh Ini Belum Selesai Abu Nawas Menerka Nerkam Maksud Permainan Ini Tiba Tiba Menteri Itu Menunjuk Pada Satu Buku Besar Coba Tunjukkan Bila Keledih Itu Dapat Membaca Tidak Kau Cerdas Dalam Semua Hal Pinta Menteri Pada Abu Nawas Tanpa Berpikir Lama Abu Nawas Lalu Mengiring Keledih Ke Buku Itu Sampul Pun Dibuka Kemudian Si Keledih Memandang Buku Itu Selang Beberapa Saat Keledih Mulai Membalik Halaman Demi Halaman Dengan Lidah Keledih Itu Harus Membalik Lembar Demi Lembar Hingga Halaman Paling Terakhir Buku Itu Setelah Ada Lagi Lembaran Yang Harus Dibuka Keledih Demikian Keledeku Dapat Membaca Kata Abu Nawas Mendengar Kata-kata Abu Nawas Sang Menteri Kembali Angkat Bicara Bagaimana Caramu Mengajari Dia Membaca Tanya Sang Menteri Mulai Merasa Panik Sesampainya Di rumah Saya Siapkan Lembaran Lembaran Besar Serupa Buku Serta Saya Sisipkan Biji-biji Gantum Di Membalik Halaman Agar Bisa Memakan Biji-biji Gantum Itu Hingga Ia Terlatih Benar Untuk Bisa Membalik Halaman Buku Lanjut Abu Nawas Namun Bukankah Dia Tak Tahu Apa Yang Dibacanya Bantah Sang Menteri Memang Demikian Cara Keledih Membaca Dia Cuma Membalik Halaman Tanpa Tahu Isinya Jawab Abu Nawas Dengan Enteng Bila kita Membuka Buka Buku Tanpa Tahu Isinya Kita Disebut Setolol Keledih Bukan Kata Abu Nawas Lagi Jawaban Cerdik Abu Nawas Tersebut Mendapat Anggukan Setuju Dari Baginda Raja Raja Tahu Sepintar Pintarnya Hewan Tak Ada Yang Bisa Sesempurna Manusia Hanya Manusia Bodoh Saja Yang Tidak Mau Memakai Akalnya Buat Berpikir Mendengar Penjelasan Abu Menteri Tersebut Merasa Kesal Raja Akhirnya Memberikan Hadiah Berupa Sekantung Dinar Kepada Abu Nawas Sedangkan Menteri Masuk Penjara Sesuai Perjanjian Yang Sudah Disepakati